Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam pertemuan kali ini saya akan mereparasi sebuah pendinginan dispenser jadi di air tersebut bisa panas namun tidak dingin di antaranya seperti ini saya copot dari dispensernya kita akan menelusuri dimanakah kerusakannya sebelumnya mengecek dulu bagian ini ya si kering ini kebetulan masih terhubung dan komponen disini juga aman tidak ada terbakar nah kita coba dulu menggunakan tegangan AC 220V kita colokkan terlebih dahulu nah disini sudah nyala kipasnya ini kipasnya sudah berputar nah namun di bagian heatsink nah disini ini feltier nah harusnya ini panas kalau misal feltiernya normal oke seperti ini ini soket yang arahnya ke feltier nah ini untuk ke sensor suhu di dalam ini nanti air itu masuk ke sini dari atas ke bawah ke sini ya nah disini ada rongga-rongga kemudian ada aluminium untuk meninginkan disini ada aluminium yang nantinya dingin dari feltier akan diteruskan ke air nah tidak panas sampai sekali ya ini dingin harusnya aluminium ini panas ya nah yang atasnya ini harusnya dingin nah ini tidak ada sama sekali kita bongkar kita matikan dulu tegangannya dari sini oke sudah coba dulu nah yang pertama kita harus mempongkar ini menggunakan obeng kembang oke oke satu lagi nah sekarang kita lepaskan soket yang arah ke feltier ya seperti ini kemudian ini juga lepas sensornya nah ini adalah pendinginan dispenser nah untuk ini ada pour supply ya kita coba lagi menggunakan tegangan namun namun sekarang kita akan mencoba mengukur apakah disini terdapat tegangan atau tidak di soketnya ya nah ini soket kita harus menggunakan alpometer untuk mengetahui apakah tegangan dari pour supply tersebut ada atau tidak kita kita setel ke 50 karena harusnya kalau bisa ada ini ada tegangan dari sini bisa 12 volt 12 volt coba menggunakan kuryat sebelumnya kita harus menghidupkan dulu oke oke kita akan coba ukur kebalik ya dia ada tegangan 12 volt berarti volt supaya ini masih normal buat tegangan 12 volt oke dia normal nah yang jadi kendala sekarang adalah keltir nya kita coba juga ukur terus matikan dulu ya agar tidak kesetrum kita kita harus coba ukur keltir nya di muting meter itu x1 ya disini kalau diprob begini bisa masih nyala oke setelan kita coba ukur ke keltir nya oke ini udah rusak ya meskipun dia ada naik jarum nya namun tidak full atau nyala merah harusnya kalau misalkan keltir yang masih bagus lampu led indicator pada multimeter akan menyala dan jarum ini akan pulis ini kita bongkar keltir 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 seperti ini tetap pas aja oke ini keltir yang sudah rusak sudah ada gantinya ya kebetulan sudah siapkan tadi nah ini teltier yang masih normal kita akan mencoba menggunakan alfometer ya ukurnya tetap sama di x1 kita topnya tempel nah lihat di multimeter dia menyala merah dan jarumnya sampai sini itu menandakan PLTR ini masih normal nah kalau kita memberikan tegangan ya memberikan tegangan 12V ke PLTR ini nah ada tulisannya di sini yang ada cap ini tulisan dia akan panas dan sisi ke bawah anginnya akan dingin ya Oke kita pesan sini oke seperti itu kita tempelkan seperti semula pada amun heatsink ya untuk pening untuk menarik panas dari kemudian Oke kita pasang lagi di power supply seperti itu kemudian sebelum kita kencangkan menggunakan stop kita coba dulu menggunakan tegangan apakah papiernya panas atau tidak oke kita pegang aluminiumnya apakah panas kalau panas ini normal oke ternyata Peltiernya panas aluminiumnya nah berarti ke atas bakalan dingin ya oke ini sudah normal sekarang kita lepas lagi tegangannya baru kita kencangkan oke sekarang kita kencangkan lautnya menggunakan obeng oke hai oh selamat menikmati oke seperti itu selamat mencoba oke kelar terima kasih